Jelajahi cara baru mendapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih. Rektor LSPR Communication and Business Institute, Bapak Dr. Andre Isano. Selamat datang Pak Andre. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, salam sehat. Dan rekan pers kalian, sekilas tentang Online Scholarship Competition atau OSC telah dilaksanakan sejak tahun 2015 yang lalu dan memberikan ribuan beasiswa kepada para siswa-siswi di seluruh tanah air. Berangkat dari lima perguruan tinggi swasta, kini terdapat 21 kampus favorit yang ikut berpartisipasi, memperluas kesempatan para pelajar untuk meraih pendidikan hingga tingkat sarjana. Kampus mitra OSC tersebar tidak hanya di Pulau Jawa, Bapak Ibu, tapi juga Pulau Sulawesi dan Sumatera. Sebelum kita mulai acara pagi hari ini, kami akan ajak Anda melihat perjalanan OSC year by year berikut ini untuk Anda. Telah menjadi kesepakatan bersama bahwa pendidikan menjadi tulang punggung kemajuan sebuah negara dengan semangat terus turut serta mewujudkan cita-cita bangsa. Surya Edukasi Bangsa Foundation bersama Media Group menggelar Online Scholarship Competition, kompetisi beasiswa online pertama di Indonesia yang hadir untuk memberikan kemudahan kepada generasi muda bangsa untuk bisa melanjutkan pendidikan hingga jenjang universitas. Kolaborasi dan konsistensi antara Media Group dengan universitas di Indonesia menjadi salah satu kunci kesuksesan OSC. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melahirkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Beasiswa OSC pertama kali diselenggarakan pada tahun 2015 telah berkolaborasi dengan lebih dari 30 universitas mitra. Sebanyak 2.909 beasiswa S1 dan S2 senilai 250 miliar telah didistribusikan kepada putra-putri terbaik bangsa. Kehadiran Online Scholarship Competition yang selama 6 tahun berturut-turut telah membantu mewujudkan mimpi generasi muda untuk mengenyam pendidikan di perguruan ini tentunya berperan sangat penting. Tidak hanya mendapatkan beasiswa melalui Surya Edukasi Bangsa Foundation para pemenang terpilih juga mendapatkan bantuan living cost setiap bulannya. Semilai 3,4 miliar telah diberikan kepada 279 penerima manfaat. Prestasi dari alumni OSC juga sangat membanggakan. Matusan alumni telah lulus dan berkarir di berbagai perusahaan ternama. Menuju satu dekade beasiswa OSC, kontribusi ini tidak boleh terhenti. Mari bersama kita jaga gerakan besar untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik di masa depan. Nyala semangat untuk ikut menajukan bangsa dengan berperan dalam sektor pendidikan semakin berkobat. Seluruh anak bangsa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Online Storeship Competition Beasiswa untuk Indonesia Boleh kita berikan tepuk tangan untuk OSC? Terima kasih. Kita akan simak sambutan dari pemimpin redaksi medkom.id Bapak Indra Maulana. Kami bersilakan, Pak Indra. Baik, terima kasih Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat, salam secara untuk kita semua. Yang kami hormati, Bapak Muhammad Mirdal Akib, Ketua Surya Edukasi Bangsa Foundation atau Sobaf. Assalamualaikum Pak Mirdal. Kemudian, Dr. Andre Iksano, Rektor LSPR Communication and Business Institute. Selamat pagi, salam sehat, Pak Andre. Kemudian, jajaran pimpinan media grup network, Pak Arief Nugroho, Mbak Kania Sudisna Winata. Selamat pagi, salam sehat. Kemudian, dan seluruh rekan-rekan media dan komunitas yang hadir secara daring. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini, kami, medcom.id, Surya Edukasi Bangsa Foundation, kembali melakukan program rutin tahunan kami, yakni Online Scholarship Competition. Dan di tahun 2023 ini, medcom.id bersama dengan Surya Edukasi Bangsa Foundation menggelar OSC. Dan pada tahun ini, langsung saja kami sampaikan ada sebanyak 418 beasiswa untuk strata S1 full sampai dengan lulus dari 21 Universitas Mitra. Kampus yang tersebar di Jakarta, Tangerang, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Makassar, Palembang, Lampung, dan Medan. Dan 418 beasiswa S1 full ini dipersiapkan untuk semua adik-adik yang ingin mendapatkan beasiswa melalui jalur Online Scholarship Competition ini. Boleh izinkan saya sedikit meminta waktu untuk menyebutkan 21 Universitas Mitra Penyedia Beasiswa OSC tahun 2023 ini. Ada Universitas Sesa Unggul, Universitas Mercubwana, Universitas Multimedia Nusantara, Universitas Pembangunan Jaya, lalu Universitas Trisakti, lalu kemudian ada LSPR Communication and Business Institute, Universitas Persada Indonesia, YAI, Institut Teknologi Nasional Bandung, Universitas Kristen Maranata, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, lalu Universitas Gajayana, Universitas Islam Malang, Universitas Ciputra, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Universitas Endah Datul Ulama Surabaya, dan kemudian Universitas Fajar, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Bandar Lampung, Universitas Bina Dharma, dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Seperti tahun-tahun sebelumnya, untuk Online Scholarship Competition ini, syarat-syarat agar adik-adik semua dapat bisa mengikuti ini adalah tentu selain memiliki motivasi yang kuat untuk kuliah, dan merupakan siswa-siswi SMA, SMK, MA, sederajat, kelas 3 atau kelas 11 yang akan lulus di 2024. Nah, siswa-siswi SMA, SMK, MA, sederajat, yang sudah lulus di 2022 dan 2023, tapi belum kuliah. Itu syaratnya sekali lagi ya. Kemudian mengisi formulir data diri secara lengkap, administrasi seperti biasa, dan di tahun ini ada administrasi untuk pembayaran registrasi sebesar Rp35.000 di website osc.medcom.id. Selain itu, untuk bisa mendaftar, follow akun sosial media Instagram, at beasiswa OSC, kemudian akun at Surya Edukasi Bangsa, dan at medcom.id. Seperti yang sudah disinggung tadi, bahwa untuk administrasi pendaftaran online scholarship competition tahun 2023 ini atau tahun ini, ada biaya pendaftaran Rp35.000. Ini bukan tanpa alasan, tentu saja ini adalah merupakan biaya untuk mendapatkan, sebelum melakukan online scholarship competition, ada satu kali free try out, atau latihan soal. Jadi, ini lebih kepada untuk persiapan sebelum nanti mengikuti ujian secara online buat adik-adik yang akan mendaftar untuk mendapatkan beasiswa OSC dari 21 universitas yang sudah disebutkan tadi. Tentu saja ini untuk meningkatkan kualitas adik-adik semua yang ingin mengikuti online scholarship competition tersebut dan lulus tes yang standarnya ditetapkan oleh masing-masing kampus. Ingat kampus-kampus yang ada di OSC ini memiliki standar yang tinggi, sehingga tidak sekedar, diharapkan tentu saja para calon mahasiswa atau ada di SMA sekarang ini tidak hanya sekedar mendaftar, tetapi benar-benar memang harus memiliki kemampuan yang baik dan memenuhi standar dari kampus-kampus tersebut. Nah, kapan bisa mulai mendaftarnya? Kita nyatakan mulai hari ini, 7 Agustus 2023, dan pendaftaran ini baru akan ditutup pada 1 November 2023. Jadi setelah konferensi pers dan kick-off pada hari ini, sudah langsung bisa mendaftarkan di osc.medcom.id dan nanti baru akan ditutup pada tanggal 1 November. Ada 3 tahapan seleksi, yang pertama seperti biasa di tahun-tahun sebelumnya, ada online test, kemudian seleksi berkas, dan final test. Nah, tentu saja hadiahnya adalah yang memperoleh OSC nanti adalah bebas uang pangkal 100%, kemudian bebas uang semester, selama 8 semester. Jadi kemudian tabungan pendidikan untuk pemenang terbaik yang disediakan oleh BRI Peduli, lalu juga ada bantuan living cause untuk penerima terpilih ya, lalu kemudian selanjutnya kesempatan magang dan bekerja di jaringan media grup. Baik, sebagai penutup saya ingin mengucapkan terima kasih terhadap, sekali lagi terhadap 21 Universitas Mitra yang telah bekerjasama dan sudah disebutkan tadi, lalu kemudian untuk pihak sponsor, Bank Rakyat Indonesia dan BRI Peduli yang akan memberikan tabungan pendidikan untuk pemenang terbaik dan bantuan living cause untuk award di OSC, kemudian juga seluruh media dan community partner dan serta seluruh tim yang telah bekerjasama untuk sekali lagi terselenggaranya program beasiswa ini. Saya kira demikian dari saya, saya kembalikan ke Eva, silakan Eva. Baik, terima kasih Bapak Indra Maulana. Berikutnya kami undang Ketua Surya Edukasi Bangsa Foundation, Bapak Muhammad Merdal Akib, untuk menyampaikan sambutan. Kami bersilakan Pak Merdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, karena hari ini kita bisa berkumpul di sini dan kembali bisa memberikan kontribusi kita kepada negeri ini. Sedikit, kecil mungkin, tapi insya Allah memberikan dampak yang lebih besar. Khususnya tadi disebut-sebut tahun 2045, yaitu ketika kita mencanangkan itu sebagai Indonesia Emas. Yang saya hormati, Bapak Dr. Andre Isano, Rektor LSPR dan Bisnis Institute, kemudian Bapak Indra Maulana, pemimpin redaksi medcom.id, jajaran pimpinan media grup yang hadir di sini, Bapak Arief Nugroho dan Ibu Kania Sutisnawinata, teman-teman media semua, dan adik-adik OSC, semuanya yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Ijinkan saya sebagai Ketua Yayasan Surya Edukasi Bangsa yang menaungi online scholarship competition untuk sedikit memberikan catatan untuk kegiatan hari ini. Dimulai dari sebuah mimpi kira-kira 9 tahun yang lalu, ketika kita membayangkan apa yang bisa menjadi jembatan untuk anak-anak di seluruh wilayah Indonesia mendapatkan pendidikan yang setara dengan saudara-saudaranya yang ada di tempat-tempat yang bisa dikatakan lebih maju secara infrastruktur. Kita melihat pendidikan di Pulau Sulawesi, Kalimantan, Papua, yang masih banyak isu terhadap infrastruktur dan kualitas. Tetapi kemudian kami di media grup meyakini bahwa mereka itu semua adalah anak-anak yang mempunyai potensi. Mereka semua adalah bibit-bibit unggul yang hanya perlu dicarikan tempat-tempat yang kemudian mereka bisa bertumbuh secara maksimal. Nah kemudian diskusi berlangsung ketemulah ide untuk membangun sebuah beasiswa yang tesnya online. Kenapa tesnya online? Karena kendala dari mahasiswa di pelosok ada dua. Satu kendala demografi, yaitu wilayah. Yang kedua kendala ekonomi. Mereka punya secara ekonomi mampu tapi secara demografi tidak ada kampus yang memadai di wilayah tersebut. Secara demografi memadai tetapi secara ekonomi tidak memiliki kemampuan. Nah kita kemudian lahir dengan ide bagaimana membuat sebuah terbosan beasiswa yang tesnya online tetapi kuliahnya offline. Dimulai dengan lima kampus dan akhirnya hari ini tahun ke sembilan kita sudah membagikan Alhamdulillah kurang lebih sekitar 2.800 beasiswa online untuk seluruh anak-anak Indonesia di seluruh wilayah Indonesia melalui tes online. Ini merupakan sebuah pencapaian yang kita harapkan tidak menjadi monopoli di media grup dan kita semua yang ada di sini. Kita harapkan ini menjadi sebuah gerakan yang masif sebenarnya. Bisa dicontoh oleh institusi lain. Kenapa? Agar makin banyak lagi anak-anak Indonesia yang bisa mendapatkan kesempatan pendidikan yang berkualitas. Tadi disinggung tahun 2045. Jadi kalau sekiranya masuk kuliah sekarang 2045 kira-kira usianya sekitar 40-an, 30-40. Itu adalah usia-usia paling produktif usia keemasan yang insya Allah saatnya bangsa ini kemudian memanen hasil dari generasi-generasi muda yang hari ini kita ciptakan. Termasuk dari kegiatan online scholarship competition. Saat itu mungkin pekerjaan khususnya anak-anak OSC bisa diciptakan lebih banyak. Karena hari ini pekerjaannya masih lebih banyak daripada pekerjaannya. Ini yang harus kita harapkan dari anak-anak OSC justru menghasilkan pekerjaan. Bukan cuma sebagai pekerja. Kita meyakini itu kenapa? Karena anak-anak OSC berasal dari seluruh wilayah Indonesia yang proses mendapatkan pendidikannya tidak mudah. Melalui persaingan kalau tidak salah tahun lalu saja ada 50 ribu ya. 50 ribu lebih pendaftar. Kemudian yang diterima cuma sekitar 500. Melalui proses seleksi itu diharapkan kita dapat generasi baru. Yang modelnya hampir-hampir sama dengan generasi Sumpah Pemuda tahun 2008. Dimana dari seluruh wilayah Indonesia mereka memperjuangkan satu hal ke wilayah lain yang lebih jauh dengan perjuangan untuk mendapatkan satu tujuan tertentu. Kita harap replikasi ini menjadi sebuah percobaan yang hasilnya insya Allah bisa lebih baik. Karena anak-anak OSC terbukti memiliki tarik disampaikan oleh Pak Indra. Rata-rata IPK kita juga rata-rata cukup tinggi anak-anak OSC. Kalau tidak salah di atas 3,7 atau 3,8. Bahkan banyak di antara anak-anak itu yang IPK-nya 4. Nah ini adalah hasil dari proses pergulatan mendapatkan beasiswa OSC itu sendiri. Nah besar harapan saya ke depan ini bisa lebih baik lagi. Ya yang membedakan tahun ini juga kita ada beasiswa khusus untuk santri. Jadi santri perlu diberikan keberpihakan sedikit agar kemudian kesempatannya juga setara dengan teman-teman dari pendidikan formal yang lainnya. Jadi hari tahun ini kita buka juga khusus untuk santri beasiswa OSC ini silahkan mendaftar dan kemudian bersama-sama kita untuk kemudian mendapat hasil yang kita inginkan. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Semoga tahun ini bisa lebih baik. Terima kasih kepada para sponsor, para pendukung khususnya teman-teman atau organisasi yang nantinya memberikan bantuan baik living cost, baik kemudian pelatihan untuk pembelajaran, dan lain-lain. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi sedikit kontribusi terhadap apa yang 20 tahun, 30 tahun nanti yang akan terjadi. Pendidikan itu bukan sesuatu yang hari ini kita buat, besok terjadi. Pendidikan yang kita lakukan hari ini mungkin akan kelihatan hasilnya 10, 15, 20 tahun yang akan datang. Semoga ke 20 tahun yang akan datang, teman-teman dari OSC bisa kemudian menjadi salah satu pengambil keputusan terpenting di negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mirdal. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Mirdal, soal kesetaraan, kami informasikan kembali untuk seluruh santri di Indonesia. Jangan lupa untuk ikut kompetisi beasiswa OSC tahun ini karena ada kesempatan yang besar menanti kalian. Baik Bapak Ibu, OSC terselenggara berkat kerjasama dengan universitas bagi penyedia beasiswa yang turut berkomitmen dalam memajukan pendidikan di tanah air. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Indra, tahun ini salah satu kampus ilmu komunikasi terbaik, London School of Public Relations bergabung dalam OSC tahun 2023. Dan hari ini telah bersama kami Rektor London School of Public Relations, Bapak Doktor Andrei Iksano. Kami bersilakan Pak Andrei untuk menyampaikan sambutan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sehat Selalu. Yang terhormat Pak Mirdal, CEO MGN, dan juga Pak Indra, pembinaan redaksi medcom.id, Bukania, Arief, dan tentu seluruh jajaran dari MGN Group dan para peserta OSC 2023. Tadi Pak Indra sempat mention bahwa LSPR baru bergabung di tahun ini kami mengucapkan banyak terima kasih. Kami LSPR dilibatkan di program yang sangat-sangat penting ini. Kenapa penting? Karena pendidikan adalah senjata yang paling ampuh dalam mengubah dunia. Kalau kita bicara pada tataran makro Indonesia saat ini APK PT, APK PT itu adalah angka partisipasi kotor perguruan tinggi. Jadi para remaja yang usianya 18 sampai 23 tahun yang berkuliah itu masih sekitar 39 persen. Jadi kalau kita compare, kita coba bandingkan dengan negara-negara tetangga kita misalnya Thailand deh itu bisa sampai 42 persen. Malaysia 55 persen. Bahkan Singapura 92 persen. Kalau Korea Selatan Niki Blatnya anak-anak muda sekarang itu 98 persen. Jadi dari 100 orang 98-nya itu mengenyam pendidikan tinggi. Nah kita masih ada di 30 persenan tadi. Kendalanya apa kira-kira ya tentu mulai dari aspek ekonomi, waktu, dan juga pasti jarak tadi. Nah tentu dengan program OSC ini diharapkan bisa mampu membantu meningkatkan APT PT perguruan tinggi kita di level Indonesia. Nah kami dari LSPR tahun ini bergabung dan akan memberikan sekitar 20 program beasiswa secara penuh dan itu secara online. Jadi kita punya program studi yang kita sebut dengan PJJ ilmu komunikasi. Tentu dengan mekanisme online ini diharapkan bisa meminimalisir aspek yang tadi ekonomi, jarak, dan juga waktu. Harapan kedepannya tentu para peserta yang hadir hari ini bisa bergabung dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk nanti mengikuti proses seleksi tentu dengan sebaik-baiknya. Jadi tentu kami mencari bibit-bibit yang unggul untuk Indonesia 2024 ke 2045 ke depan. Kira-kira itu demikian sekilas dari kami dari LSPR. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada MJN grup ini. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Andre. Baik Bapak Ibu dan rekan media kami membuka sesi tanya jawab. Untuk sesi yang pertama kami bersilakan untuk rekan media yang berada di ruangan ini. Kami bersilakan. Silakan disebutkan nama dan dari media mana Mbak. Terima kasih. Saya Dinda Sabrina dari Media Indonesia. Mau bertanya mungkin ke Pak Mirdal atau Pak Indra. Ini kan sudah masuk ke satu dekade OSC ya. Terus apa rencana kedepannya untuk tahun-tahun berikutnya gitu. Terus juga pesan untuk para peserta OSC yang mendaftar tahun ini itu apa. Lalu tadi juga ada beasiswa santri ingin info lebih lanjut persyaratannya sama seperti yang lain apa ada persyaratan khusus. Oke itu saja. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Boleh langsung dijawab saja ya Pak Indra terkait dengan rencana ke depan dan juga soal beasiswa santri tadi. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya mungkin masuk yang ke teknis dulu soal beasiswa tahun ini yang untuk santri secara teknisnya untuk persyaratan secara administrasi dan lain sebagainya kurang lebih masih sama. Kita kuotanya ada 30 beasiswa untuk santri tetapi persyaratannya sama saja tetap mengikuti jalur yang sama mendaftar di osc.medcom.id di situ pendaftarannya lalu juga ada online test kemudian seleksi berkas kemudian juga final test jadi intinya tetap sama dengan yang berlaku setiap tahunnya ini gitu. Mungkin itu untuk yang soal teknis dari sisi kuota untuk para santri ya. Lalu kemudian ke depan seperti apa sih kami berharap tentu saja seperti yang tadi disinggung oleh Ketua Surya Edukasi Bangsa Foundation Pak Mohamad Birda Lakib bahwa gerakan ini tentu saja OSC ini tidak menjadi eksklusif bagi media group network saja semoga ini bisa dilihat oleh pihak-pihak lain di luar sana bisa mencontoh atau mengembangkan lebih besar lagi karena ini lebih kepada gerakan kemanusiaan tentang pendidikan tadi sudah disinggung juga soal 2045 Indonesia emas Indonesia emas ini tentu saja kualitas emas yang dimaksud adalah kualitas sumber daya manusianya tentu saja yang tidak bisa dimulai nanti baru mendekati 2045 tapi paling tidak dari tahun-tahun ini 20 tahun sebelumnya tentu saja kita harus mampu menghasilkan menghadirkan generasi atau sumber generasi-generasi emas yang sudah siap pada saat usia produktif yang disebutkan tadi di usia 40-an sehingga di usia 20-an yang saat ini mereka mendapatkan akses pendidikan yang luar biasa untuk sisi OSJ sendiri tentu saja kami berusaha secara internal dengan sebab dan juga dari media group network tentu saja ingin mengembangkan tidak hanya berhenti di level strata S1 tapi sampai dengan S2 dan kami masih on process tentu saja ini untuk melihat apakah ada kampus-kampus yang tidak hanya di dalam negeri tapi di luar negeri bisa juga menjalin kerjasama sebenarnya awareness atau concern kami yang ada di dalam ini tentu saja bagaimana S2 ini bisa nanti dimanfaatkan oleh para tenaga-tenaga pendidik kita karena seperti yang sudah banyak diulas dan dibahas tentu saja kualitas pendidikan itu tidak hanya soal akses tidak hanya soal infrastruktur tapi juga bagaimana kualitas dari tenaga pendidiknya bagaimana pendidikan anak-anak di Republik ini akan bisa tinggi kalau kualitas para pendidiknya para pengajarnya tidak juga bagus begitu mungkin kami baru akan sampai di situ dan menjadi concern kami untuk melengkapi mungkin Pak Mir ya tadi sudah disampaikan hampir semua oleh Mas Indra OSC ke depan harapan kami bahkan satu dekade bisa maksimal untuk merangkul seluruh anak-anak di seluruh wilayah Indonesia khususnya di wilayah-wilayah yang kalau tadi disampaikan oleh Pak Rektor APT PT-nya itu rendah kita pengen warna dari pemimpin Indonesia nanti di 2045 itu lebih berwarna ada dari Aceh ada dari Papua ada dari Ambon ada dari Jawa dan seterusnya ini bisa terjadi apabila kemudian anak-anak di pelosok atau daerah terluar Indonesia atau daerah yang kemudian infrastrukturnya belum memadai bisa mendapatkan kesempatan yang sama kami dari media grup dari Surya Edukasi Bangsa melihat bahwa seluruh anak Indonesia memiliki potensi yang sama tinggal bagaimana kita membawa mereka ke tempat yang layak jadi ibaratnya sebuah bibit kampus-kampus 21 itu adalah tempat-tempat yang subur kita cuma membawa bibit itu ke situ dan kemudian mereka bisa tumbuh menjadi generasi-generasi yang unggul ini terbukti dari rata-rata pencapaian IPK anak-anak OSC itu sendiri jadi sebenarnya gak kalah tinggal bagaimana menjembatani anak-anak itu agar mendapatkan kampus yang ideal dan terbaik ini harapan kami ke depan mungkin nanti tahun depan akan kita berlakukan sistem rasio kuota untuk melihat wilayah mana yang kemudian memang butuh untuk dapat uran tangan dan mana yang kemudian yang sudah cukup memadai agar kemudian kita bisa jadi lebih efektif dalam memberikan beasiswa ini demikian terima kasih Pak Mirdal Pak Indra sebelum kami lanjutkan kami informasikan juga untuk rekan-rekan media yang bergabung secara online bisa langsung bertanya melalui kolom chat nanti akan kami becahkan kami undang kembali rekan media yang berada di lokasi saat ini untuk bertanya langsung kami bersilakan selamat pagi nama saya Ilham dari medkom.id mungkin pertanyaannya untuk Pak Andre tadi sudah disebutkan juga kalau misalkan kampus-kampus yang bermintra dengan OSC ini kan kampus dengan kualitas terbaik begitu Pak di LSPR sendiri mungkin apakah ada penilaian utama yang nanti bisa menentukan pemenang beasiswa itu seperti apa kemudian apakah ada syarat ketentuan bagi pemenang untuk mendapatkan beasiswa yang telah diraih di OSC mengingatkan LSPR tadi juga menggunakan sistem perkelian online juga begitu terima kasih Pak baik terima kasih boleh langsung dijawab Pak Andre baik terima kasih jadi kalau kita bicara persyaratan memang mengikuti persyaratan secara umum jadi ada seleksinya seleksinya apa saja mulai dari tes pengetahuan umumnya lalu bahasa Inggris setelah itu ada interviewnya jadi tiga tahap itulah kira-kira nanti akan yang diikuti calon peserta ada pun kalau kita bicara persyaratan secara detail karena ini programnya adalah program online yang paling penting dalam program online itu adalah kemandirian kemandirian dalam belajar jadi gak bisa gitu ya ngidupin zoomnya setelah itu ditinggal gak bisa gitu ya itu kan pada masa pandemi begitu semua gitu ya dan ini betul-betul harus mandiri harus kemauan yang kuat dan harus mengikuti itu dengan sangat sungguh-sungguh itu bedanya sebenarnya pada pendidikan yang sifatnya online dengan yang regular seperti itu kira-kira baik terima kasih Pak Andre ada lagi rekan media di lokasi saat ini yang ingin bertanya baik saya beralih ke online ya para narasumber ini ada pertanyaan untuk Pak Mirdang harapan untuk para lulusan OSC seperti apa tadi sudah sampaikan ya oleh Pak Mirdal harapannya agar pemimpin di masa depan lebih beragam tetapi ada satu pertanyaan ini apakah harus bergabung juga dengan media grup Pak Mirdal silahkan langsung dijawab Pak Mirdal ya terima kasih jadi ini murni sebenarnya salah satu ide gagasan kita untuk murni tadi bagaimana berpartisipasi dalam menciptakan generasi bangsa yang unggul kemudian menciptakan pemerataan dalam pendidikan tidak ada kewajiban sama sekali untuk kemudian setelah lulus bergabung di unit-unit usaha yang ada di bawah media grup tapi kami kami memberikan prioritas privilege kepada para lulusan yang mau bergabung di media grup itu kira-kira jadi tidak ada kewajiban tersebut terima kasih baik terima kasih Pak Mirdal berikutnya ada pertanyaan untuk Pak Andre apakah LSPR akan memberikan S2 melalui S2 tahun depan Pak terima kasih Pak Andre karena waktu kita terbatas Pak Mirdal Pak Indra dan juga Pak Andre kita akan langsung masuk ke tahapan seremoni ya acara selanjutnya Bapak Ibu hadirin inilah momen yang kita tunggu bersama-sama yaitu seremonial kick-off BASISO OSC 2023 kami ucapkan terima kasih untuk 21 kampus pendukung OSC 2023 semoga kerjasama dalam OSC ini dapat berjalan dengan lancar seremonial kick-off OSC 2023 ditandai dengan penekanan tombol kick-off bersama oleh Pak Mirdal Akib Pak Indra Maulana dan juga Pak Andre saya akan pandu untuk menghitung ya sebelum ditekan bersama-sama saya akan pandu untuk hitung mundur nanti dihitungkan ke satu silahkan ditekan ya baik sudah siap Bapak-Bapak boleh bantu saya untuk menghitung teman-teman 3 2 1 silahkan selamat mencinta cita-cita cita-cita bangsa suruhnya edukasi bangsa kombesian pertama media online competition kompetisi biasa online pertama di Indonesia yang hadir untuk memberikan kemudahan kepada generasi muda bangsa untuk bisa melanjutkan pendidikan hingga jenjang universitas kolaborasi dan konsistensi antara media dengan universitas di Indonesia menjadi salah satu kunci kesuksesan OSC ini menjadi tanggung jawab kita besar untuk melahirkan generasi umum menuju Indonesia emas 2045 bea visual OSC pertama kali diselenggarakan pada tahun 2015 telah berkolaborasi dengan lebih dari 30 universitas mitra sebanyak 2.909 beriak S1 dan S2 nilai 250 miliar telah didistribusikan kepada putra-putri terbaik bangsa kehadiran kehadiran online scholarship competition yang selama 6 tahun berkurut-kurut telah membantu mewujudkan mimpi generasi muda untuk mengenyam pendidikan di perguruan ini tentunya berperan sangat penting tidak hanya mendapatkan beasiswa melalui surya edukasi bangsa foundation para pemenang terpilih juga mendapatkan bantuan living cost setiap bulannya semilai 3,4 miliar telah diberikan kepada 279 penerima manfaat prestasi dari alumni OSC juga sangat membanggakan ratusan alumni telah lulus dan berkarir di berbagai perusahaan ternama menuju satu dekade beasiswa OSC kontribusi ini tidak boleh terhenti mari bersama kita jaga gerakan besar untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik di masa depan nyala semangat untuk ikut menajukan bangsa dengan berperan dalam sektor pendidikan semakin berkobat seluruh anak bangsa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas online scholarship competition beasiswa untuk Indonesia selamat menikmati selamat menikmati mulai hari ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya sudah siap mungkin rekan-rekan media boleh mendekat untuk kita sesi foto bersama baik tiga dua satu sekali lagi tiga dua satu kami juga mengundang Mbak Kania dan juga Pak Arief untuk foto bersama baik kita mulai tiga dua satu sekali lagi tiga dua satu baik terima kasih untuk seluruh narasumber terima kasih Pak Mirdal terima kasih Pak Indra terima kasih Pak Andre Mbak Kania terima kasih Pak Arief terima kasih kepada narasumber dan kami persilahkan untuk menuju ruangan cafe break sebelum nanti kita akan lanjutkan acara terima kasih Pak baik sebelum kita lanjutkan acara kami ajak Anda menyimak video berikut ini terkait dengan Surya Edukasi Bangsa Foundation kita simak bersama akan selalu ada rintangan saat memulai langkah tapi kami percaya bahwa kesempatan selalu ada bagi kita yang optimis iya optimis mengubah kesulitan menjadi kesempatan tahun 2045 bukan sekedar 20 tahun bertambah usia kita tapi kitalah yang memimpin bangsa Indonesia hari ini adalah penentu masa depan untuk kita untuk keluarga juga untuk bangsa kita OSC memberikan kemudahan kepada kami untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan di kampus terbaik kami pun berkesempatan mendapatkan bantuan di Finkos terima kasih OSC saat ini kami bersama jutaan pemuda lain siap menjadi generasi yang unggul dan berdaya saing untuk wujudkan generasi emas di tahun 2045 kami bisa dan gini saatnya kalian daftarkan diri kalian di online scholarship competition beasiswa untuk Indonesia non-sabot . . . . . Terima kasih.